Terima kasih 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 Dan Terima kasih 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 Oke. Itu kata kunci pertama. Jadi Pak Steno digaji waktu itu ya, sebagai CEO? Saya digaji sebagai CEO, tapi saya senang menyebutnya diri saya adalah jabatannya happiness designer and storyteller. Happiness designer and storyteller. Karena tujuan saya atau tugas saya di Aulia adalah membuat cerita-cerita indah kepada karyawan, mewujudkan mimpi-mimpi karyawan di Aulia, mewujudkan mimpi-mimpi mitra, Aulia lovers di seluruh penjuru dunia. Kok kita ngomong dunia? Iya, kok kita di New Zealand juga ada mitra, kita di Hong Kong juga ada, di Singapura ada. Mitra ya? Mitra, tapi memang sebelum besar ya, waktu pengiriman masih paket-paketan gitu lah. Tapi kan kita boleh udah ngomong ada mitra di Abu Dhabi juga ada. Masya Allah. Ada di luar negeri juga ya ternyata? Ada, ada. Tapi orang Indonesia juga maksudnya. Cerdas finansial pertama adalah disiplin memisahkan keuangan pribadi dan keuangan perusahaan. Yang kedua, menunda kesenangan. Artinya, cerdas finansial itu adalah mengelola cash yang tadinya, yang ditandun itu yang dikelola? Yes. Nah, mengelola kan juga ada seninya. Saya menyebutnya sebagai seni, terbandingkan teknik. Oh gitu ya? Ya, karena lebih banyak membutuhkan sabaran, intuisi, kecerdasan, tapi bukan dalam perhitungan. Gitu. Jadi gini, inti kalau punya mobil lebih senang punya atau nyewa? Punya dong. Punya? Punya. Sebenarnya fungsi mobil itu fungsi digunakan kan ya? Ya, betul. Betul. Jadi, apa bedanya ketika kita punya dan menyewa dari sisi fungsionalnya? Utilisannya. Kalau dari sisi penggunaan ya sama aja. Sama aja. Dari sisi biaya? Dari sisi uang yang dikeluarkan? Dari sisi uang yang dikeluarkan, ya kalau nyewa ada biaya sewa. Ada biaya sewa. Kalau beli tapi harus beli kan seluruhnya kan? Ya. Dipakai, gak dipakai dibeli. Betul. Depresiasi? Pasti ada. Pajak? Pasti. Servis? Pasti. Kalau sewa? Tidak ada. Iya. Sewa adalah kata kunci untuk kecerdasan finansial. Gini, ceritanya gini. Tapi gak gampang loh itu. Orang bisa menerima konsep itu. Ya memang. Biarin aja. Orang bilang gini. Kok kita ngasihkan duit ke orang, menguntungkan orang lain? Iya. Tapi coba kita bayangkan gini. Kalau kita punya uang 1 miliar. Oke. Kemudian harga ruko itu 800 juta. Iya. Kemudian mesin-mesin industri untuk produksinya itu katakanlah 600 juta. Oke. 1,4 M. Kemudian operasional dan lain-lain 200 juta. 1,8 M. Eh, 1,6 M. 1,6 M. Berarti kan kita butuh 2 M lah katakanlah. Iya. Oke. Sama-sama bilang aja lah ya, harus 2 M. Iya. 2 M. Dan kita punya duit 1 M. Dan kita punya duit 1 M. Akhirnya kita utang. Oke. Itu kalau running katakanlah dapat profit 50 juta per bulan. Kalau running misalnya. Artinya kalau punya duit 2 M jadi dibeli di ruko. Kemudian disenakan. Kemudian disenakan. Dapat profit 50 juta. Dapat profit 50 juta per bulan. 1 M nya ngutang tadi ya. 1 M nya ngutang. 1 M nya ngutang. Kita harus bayar bunga. Ya. Terlepas memang itu udah haramnya. Gak usah ngomong. Tapi dari sisi bunga kayak bagi hasil kayak. Itu sudah ada cost di situ. Dan butuh 2 M. Iya. Karena seandainya uang 1 M ini. Buat mesin tadi berapa tadi? 600 juta. 600 juta. Kemudian kalau kita sewa cuma 100 juta. Mesinnya nyewa 100 juta. Iya. Kemudian operasional segala macam cukup lah sisanya. 300 juta kan. Oke operasionalnya 200 juta ya. Jadi kita ada tandaan 100 juta ya. Nah ini gedungnya? Cewa. 100 juta tadi kan. Mesinnya? 600 juta beli. Oh 600. Oke. Wanya 700. 700. Kemudian operasional 200. Masih ada tandaan 100 kan. Oh iya. Sisa 100. Tapi kan bisa running bisa ya kan. Iya. Bisa dapat 50 juta. Oh iya ya. Itu 250 juta kita buat kita sendiri kan. Gak perlu bayar bunga. Gak perlu ngayar bunga. Gak perlu kita ngajukan perang posan. Gak perlu nyembah-nyembah investor. Oh iya ya. Nah. Iya iya iya. Coba kalau cash flow kita buat itu. Saya ingat banget Abudi bilang. Sampai beliau bingung. Dengan uang yang begitu banyak. 2 triliun. Akhirnya 2 triliun atau berapa. Akhirnya dibelikan dolar untuk setahun. Untuk memastikan safe. Terutama yang pengeluaran berubang dengan dolar kan. Sampai ketika ada gitu. Ada dolar waktu itu. Amblek. Beliau masih survive. Karena kita punya cadangan dolar. Betul. Betul. Dari mana bisa bermain-main dengan seperti itu. Ya bukan bermain-main ya. Bisa melakukan hal seperti itu dengan mudah. Karena cash flow kita sehat. Benar. Kemudian cash flow tersebut dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan fungsinya. Hmm. Jadi ketika saya bertumbuh. Waktu itu. Kocarmala bilang. Pak Seno saya butuh gudang. Jangan di rumah. Enggak enak. Oke. Kalau saya beli gudang. Di Surabaya 2 M boleh dapat gudang 200 meter. Hmm. Saya waktu itu. Makanya tadi salah satu pertanyaan saya adalah. Pak Asus Seno membutuhkan 2 gudang seperti ini. Dari mana? Iya. Karena rumahnya menyewa. Oke. Tanahnya nyewa. Gudangnya nyewa. Gudangnya nyewa. Saya enggak punya aset fisik yang gede banget. Dan itu enggak punya. Tapi saya bisa running bisnis lebih gede daripada duit yang saya punya. Saya tidak punya aset fisik. Tapi saya bisa menghasilkan. Iya. Atau menjalankan bisnis dari lebih besar daripada aset yang saya punya tanpa hutang. Tanpa hutang. Tanpa investor. Tanpa investor. Sampai dati ini. Saya kemana-mana naik mobil. Innova Reborn 2019. Itu mobil sewa. Saya enggak punya mobil. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Tapi saya ngomong mobil itu. Saya enggak punya mobil. Saya sewa itu. Kok menguntungin yang punya mobil. Ya itu rezekinya dia. Tapi saya punya perhitungan. Dengan saya menyewa itu saya enggak ada depresiasi. Saya enggak memasukkan depresiasi ke dalam laporan keuangan saya. Bayar pajak. Enggak ada bayar pajak. Enggak ada biaya operasional. Operasional, servis. Enggak ada. Jadi gedung ini pun dihitung nilai sewa yang menurun kan. Itu aja yang jadi pengeluaran nanti. Selebihnya enggak ada. Saya menjalankan gedung yang segede ini. Pabrik yang segede ini. Dengan duit yang sekecil itu. Karena saya menyewa. Hmm. Tapi enggak keren kan. Karena enggak ada aset kan. Bagi sebagian orang. Tapi aset saya bertumbuh. Lima kali lipat, enam kali lipat tadi kan. Oh iya. Padahal ini cuma sewaan loh ya. Terus aset apa yang tumbuh? Aset apa yang tumbuh? Iya. Saya punya stok kain. Oke. Saya punya stok barang setengah jadi. Barang jadi. Yang langsung berlipah segitu banyaknya. Oke. Itu kan aset yang langsung jadi duit. Kalau dijual kan. Gampang aja gitu. Aset yang liquid ya. Tapi iya aset yang liquid lah. Istilahnya gitu. Saya orang bodoh soalnya. Hahaha. Saya lulusan dari mesin. Jadi enggak tahu. Bodoh. Bodoh kalau pengisian ngasilin duit gini. Masa enggak saya sebut bodoh. Jadi. Maksudnya secara teori. Saya enggak punya dasarnya. Untuk ngomong itu. Jadi enggak saya enggak punya kualifikasi. Buat ngomong itu. Tapi. Saya bisa menjalankan bisnis segede ini. Dengan duit yang sangat-sangat terbatas. Itu hanya mengandalkan atau memutar cash flow yang ada. Pak Seno saya butuh gudang atau malam. Oke. Satu bulan enggak sampai jadi gudang. Pak Seno goreng ini enggak cukup. Saya butuh gudang kedua. Seribu meter. Oke. Kok cuma ada enam ratus meter. Jalan. Oke. Baru tiga bulan. Pak Seno enam ratus meter kurang. Saya butuh seribu tiga ratus meter. Oke. Ini. Cepat. Dibangun-dibangun. Duit ada. Cash. Cash. Kalau membangunnya cash. Membangun renovasi ini berapa sih? Nurunkan mesin-mesin jahit berapa sih? Itu bisa dilakukan dengan bertemu dengan cepatnya. Membangun produksi tanpa uang bank, tanpa uang investor. Begitu cepat sekali karena hanya memiliki cash flow aja. Iya. Cash flow aja. Dan saya membeli aset-aset yang harus saya beli. Itu yang benar-benar aset yang memang bisa atau berhubungan langsung dengan operasional. Dan langsung jadi duit. Langsung jadi duit. Misalkan gini. Saya butuh mobil. Dulu saya nyewa pickup. Tapi kroso dong 150 ribu per hari untuk nyewa pickup. Iya. Hari saya beli mobil pickup berapa? 70 juta. Itu pemberosan nggak beli pickup 70 juta? Gitu? Enggak. Karena kebutuhan saya di pickup satu hari bisa 5-6 rit. Oh. Progi dong kalau kita beli. Eh kalau kita sewa. Oke. Jadi antara sewa atau beli ternyata hitungannya adalah. Iya. Ya seperti tadi yang Pak Susino ceritakan ya. Jadi itu yang membuat itu rahasia. Itu yang cerdas finansial. Kenapa kami bertumbuh 19 kali lokal. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kata kuncinya adalah tentang cash flow. Iya cash flow dan smart pada saat kita menggunakan itu. Oke. Gimana cara ngatur cash flownya? Jadi bagaimana ketika kita ada pabrik baru, pabrik kain. Oke lah kita minggu-minggu pertama cash. Satu bulan pertama cash. Ada kok duit cash kan. Hmm. Tapi setelah minggu kedua ketiga. Kita bisa kan kita negosiasi TOP. Term of payment-nya. Iya. Itu yang kami lakukan. Yang penting kita trust. Kita, kita tanahkan kepercayaan. Ketika. Satu timbul kita bayarkan jauh sebelumnya. Alhamdulillah. Karena kita ada duit kan. Iya. Ini keren banget ya. Ternyata kata kuncinya adalah tentang cash flow. Memang kalau kita mau tumbuh. Salah satunya misalnya harus di aset. Bangun. Bangun. Renovasi pabrik. Renovasi pabrik. Kalau gak ada pabrik ini bisa jualan gini gak Pak Susen? Saya tanya. Gak bisa. Gak bisa. Oke. Berarti kalau gak ada pabrik gak ada unset gitu ya? Iya. Kalau ada pabrik. Tapi kan kebutuhan saya di pabrik kan cuma fungsinya kan? Iya. Bisa tempat untuk berteduh. Iya. Bisa produksi. Bisa produksi di dalamnya. Dan saya secara hukum terlindungi. Gak perlu beli. Gak perlu beli. Gak perlu beli. Ini 1.300 meter. Sekarang 1 meter 20 juta, 15 juta. Kalikan aja berapa. Saya harus jadi. Banyak lah jubahnya. Iya. Oke 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 oke. Jadi akhirnya kami berdisiplin. Bahkan terhadap diri kami sendiri pun kami berdisiplin. Bukannya kami gak bersenang-senang. Sorry ya. Saya bersenang-senang juga. Kita kembali ke Turki 2 kali. Masya Allah. Setiap tahun kita umroh. Masya Allah. Bukan berarti gak bersenang-senang ya. Tapi kita mengukur kesenangan kita. Relatif terhadap aset yang kita berikan. Aset kata kuncinya. Oke. Tetap diri kita bersenang-senang. Cuma ada ukurannya. Yes. Ada rasionya dari apa yang dimilik dan dihasilkan. Yes. Jadi inti dari bisnis adalah mengkayakan perusahaan. Oh. Inti dari bisnis adalah mengkayakan perusahaan. Iya. Bukan mengkayakan owner-nya ya. Bukan. Mengkayakan perusahaan. Mencerdaskan perusahaan. Menumbuhkan perusahaan. Hmm. Perusahaan punya siapa? Punya. Punya owner kan? Punya owner ya. Jadi kalau perusahaan bertumbuh, owner-nya kaya gak? Pasti. Pasti. Jadi ngapain kita mengkayakan owner-nya? Memang owner menghasilkan duit? Enggak. Yang masalah duit apa? Bisnisnya? Yes. Kenapa gak dikayakan, gak diredaskan? Oh. Timnya ditumbuhkan. Pak nanti kalau ke tim kita, leader kita pintar pintar terus keluar. Kalau mereka sudah cita dengan bisnis kita, kalau mimpi mereka ditumbuhkan di sini. Iya, iya. Kenapa tidak? Betul, betul, betul. Betul, betul, betul. Itu saya baca dari guru saya, Mas Anom. Wah. Insya Allah. Benar, benar, benar. Yang harus kita kayakan adalah bisnisnya. Kita tumbuhkan adalah bisnisnya. Yes. Kalau bisnisnya tumbuh, owner-nya juga dapat kecipratan. Iya. Bukan hanya kecipratan, tapi punya siapa. Iya, benar. Betul, betul, betul. Kami tidak, anu lho ya. Kami tidak, apa namanya, IPO. Ini perusahaan private ya. Iya. Jadi, mau kita mau ngomong apa, tambah 100 mesin itu merasakan jemunya saya, punya Abu Zaida. Iya, iya. Karena jadi, ada gini. Ketika bisnis menghasilkan uang, karena kalau mindset tidak mengkayakan diri sendiri, itu uangnya langsung diambilkan. Iya. Tidak dikembalikan ke bisnisnya itu lagi. Tidak menanam pohon ya. Iya. Yang dipetik itu buahnya. Ini buah belum matang dipetik. Hmm. Ini daun masih bertumbuh dipetik. Kapan dia bisa berbuah? Iya. Kapan dia bisa menjadi buah yang lebat? Gitu. Jadi kalau konsepnya seperti itu kan, kita akan menyirami kan. Betul, betul. Bukan kita yang menyirami diri kita sendiri dengan harta yang berlimpah. Nanti kita makan buahnya. Kita makan buahnya. Kapan punya siapa? Iya. Betul, betul. Konsepnya seperti itu. Oke. Ini gini pertanyaannya. Ini produksi nih. Hmm. Sudah produksi kan. Artinya, bangun pabrik satu, pabrik dua lebih gede. Kapitas produksi lebih banyak. Terus kalau bisa, barang itu terjadi, langsung bisa dijual. Habis. Tapi di luar sana, bisa jadi ada banyak orang yang bisa produksi tapi tidak bisa jualan. Yes. Gitu, Lan. Artinya ini Pak Suseno, bisa bangun kapitas produksi yang begitu besarnya. Hmm. Plus, bisa menjual gamisnya dengan cepat. Iya. Kalau boleh perbandingan ya, Pak. Kita bandingkan dulu aja. Tahun 2008, tahun 2010 lah, awal-awal berbisnis ini. Yang Pak Suseno bilang itu, bisnis sudah gede. Ha. Sebulan laku gamis berapa? Gak mau nyebut angka deh kalau gitu. Gitu ya? Ya iyalah kalau nyebut angka, keasik jadi. Ha, gini. Tapi gini aja, gini aja. Gini aja, gambaran. Gini, 2010. Ya. Dan 2019. Yes. Berapa kali lipatnya? Kalau dari 2010 atau masa jah-jahnya kami ya. Ya, 2010. Dibandingkan dengan hari ini. Dibandingkan hari ini. Sepuluh kali lipatnya. Sepuluh kali lipat. Katakanlah gitu. Berarti kalau tahun 2010 itu produksi seribu. Hari ini produksinya itu sepuluh ribu. Sepuluh ribu. Kalau ya, ini catatan loh ya. Ini rasio. Kira-kira sepuluh kali lipatnya. Ya, jadi intinya pada saat dulu kami berjaya. Kami merasa wow gitu ya. Kemudian kami tinggal sepuluh persennya. Atau dua puluh persennya lah. Sedangkan setelah itu kita naik lagi dua puluh persennya. Atau kita kan sepuluh kali lipat dari yang jah-nya. Ya, betul. 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 Ini pokoknya segede. Sebaris gitu. Nah, kan yang seperti itu kan sebenarnya belum bisa dikatakan berhasil. Betul gitu loh. Ya, ya. Bener, bener. Saya ingat katanya Pak Budi Isman, mentor saya itu bilang. Kalau bisnismu itu bisa menjual banyak atau omsetnya tinggi. Kamu harus tahu kenapa itu omsetnya tinggi. Ya. Kalau bisnismu jatuh, kamu juga harus tahu kenapa bisnismu itu jatuh. Atau omsetnya menurut. Ya. Jangan sampai kita nggak tahu apa yang membuat bisnis kita jadi besar. Makanya saya lebih mencintai gagalan yang tahu kenapa sebabnya. Daripada keberhasilan yang tak sengaja. Oke. Alun quotes kan selalu ngomong ya. Quotes. Ganti quotes. Asik kan? Asik, 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 asik. Jadi itu cara kita mencintai kegagalan. Oke. Kembali lagi pertanyaan awal. Gimana caranya bisa menjual? Sebenarnya pertanyaan itu harusnya membawa jawab sendiri. Ya. Karena ini harusnya membangun brand. Membangun loyalty. Pasuseno aja. Pasuseno. Pasuseno aja yang jawa. Pasuseno aja sekarang ada flywheel marketing. Mendelight customer, mendelight mitra. Oke. Apa yang pasuseno lakukan? Yang kami lakukan adalah kita menumbuhkan kemitraan bersama. Pakai distributor. Ya sistem distribusi. Sama lah kayak yang lain kan. Tapi kita tidak transaksional. Maksudnya? Kita transformasional. Jadi kalau kami bertumbuh. Oke. Maka mereka harus bertumbuh. Hmm. Tidak mungkin kita hanya menumbuhkan untuk diri kita sendiri. Sementara mereka yang menjadi ujung tombak kita tidak bertumbuh. Hmm. Maka wajib bagi kita mendampingi mereka bertumbuh. Mengajarkan mereka bahwa yang kita lakukan bukan sekedar berdagang. Hmm. Tapi berbisnis. Hmm. Nah. Mendelight mereka kalau istilahnya flywheel. Flywheel ya. Ya. Jadi sebenarnya itu ilmu-ilmu yang sudah umum gitu. Cuman kami bersungguh-sungguh di dalam menumbuhkan mereka. Hmm. Bahkan menjaga cashflow mereka sebagaimana kami menjaga cashflow kami. Itu kami lakukan. Sampai segitunya. Sampai segitunya. Kenapa mereka bisa berani top up ke kita? Hmm. Kalau mereka tidak punya duit, tidak sehat. Bisa tidak? Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Jadi kami hanya. Wah merinding saya mendengar ini. Bermitra dengan orang-orang yang sama-sama sehat cashflow nya. Makanya mereka suka rela. Metalk up ke kami. Karena itu adalah bagian dari mendidik mereka menjadi pebisnis yang tangguh, yang sehat. Oke. Sama finansial. Bahkan sekarang ini kami ngomong di masa pandemi tolong tahan duit. Kecuali duit untuk belanja awliya. Tidak usah berpikir untuk renovasi rumah. Ganti mobil dan sebagainya. Beli kam logam mulia. Kemarin. Metak-metak. Metak-metak. Itu sudah jadi wacana di mitra. Bukan hanya wacana. Mereka sudah mengumpulkan setengah kilo dan sebagainya. Karena biasanya kan. Bukan biasanya. Ada mungkin yang berpikir. Yowes pokoknya yang penting kalau distributor sudah top up. Distributor sudah beli ya selesai. Ada. Pernah mendengar istilahnya Pak Budi kan. Selling in. Selling out. Selling out. Selling in kan kita ke mitra. Betul. Selling out mitra can you sell. Betul. Kami. Tidak hanya mengandalkan. Mengendalikan selling in. Hmm. Kami juga mengendalikan selling out mitra. Artinya Pak Suseno mengetahui. Kalau mitra kesulitan jualan. Pak Suseno tahu. Kami tahu. Kami tahu produk kami kalau sudah sampai di tangan mitra. Tak sampai seminggu. Sudah harus habis. Kalau nggak habis. Kalau nggak habis. Kita akan mereview. Sebanyak berapa. Kalau ada cuma kasuistik nggak habis. Berarti itu tinggal kasuistik. Kita selesaikan. Tapi kalau memang banyak yang nggak habis. Memang ada. Kayak pandemi ini. Memang ada penurunan daya beli. Iya. Tapi itu harus habis. Gimana caranya. Bahkan kami merelakan menurunkan omset kami. Satu bulan misalkan. Atau kita tidak launching produk baru. Sebelum produk mereka itu terserah. Wow. Jadi komitmen kami sampai segitu. On mudut. Aku ya mudut. Bodoh-bodoh. Tapi kita harus cari cara. Sampai mudut. Cuma caranya. Iya. Artinya kita terpeduli gitu ya. Sangat. Percuma dong. Kita bisnis hanya memikirkan diri kita atau tim kita. Benar sekali. Kalau cerita. Bisnis di abad modern ini kan bukan tentang produk. Tapi tentang platform. Ekosistem. Ekosistem. Ini ekosistem kami. Kami tidak ngomong tentang awliya. Kami ngomong tentang ekosistem awliya. Tentang sesurga di kampung awliya. Kampung awliya kan ekosistem. Hmm. Jangan sampai ada orang yang bersedih di surganya awliya. Di kampungnya awliya. Oke. Jadi. Apa itu kesedihan ketika tidak terserah. Bahkan di antara mitra. Mereka bisa saling bertukar setok. Eh. Karena bagi kami. Kami tidak mengadakan persaingan didalam. Persaingan kalian adalah diluar. Hmm. Kue diluar sangat besar. 60 juta muslimah. Di indonesia. Belum pakai awliya. Kamu sudah jual berapa. Wah. Kira ada berapa orang. Pantasan setelah kita eker-ekeran. Sementara diluar pasarnya segede itu. Gimana. Mas seMa daunlah. Itu yang kami deliver value itu ke mitra Sehingga seperti kaya gini kan kenapa kok mitra kitokan Di awliya, di pabrik, guyon-guyon Kami kan buat mereka bahagia, sekaligus buat mereka pride Ini loh, yang kalian perjuangkan itu nih loh pabriknya Jadi memang bener-bener care banget dengan mitra atau distributor ya Karena ini yang ujung tombahnya di situ ya? Iya Jadi, kan tadi kami bilang, 4-4 nya kami urus Sales-nya, sales and brand, operation, finance, human capital Human capital, bener-bener Mungkin orang lain misalnya, mencetoh desainnya awliya Bisa nggak? Ya bisa aja Wah banyak kita ditiru Bahkan oleh brand yang lebih tua dari kami, lebih senior, ada Desain ditiru, desain visualnya ditiru bisa Ya, cara komunikasinya ditiru mungkin bisa Ya Tapi kalau cara mendelight, cara melayani para mitra nya itu nggak gampang saya yakin ditiru Ya silahkan aja kalau biasa meniru Kita bermain infinite game Apa itu? Pernah dengar Simon Sinek Oh pernah? Ya, pernah lihat videonya Belum Boleh ano, saya takai ini ano Oh iya siap Apa itu? Ceritain dikit ya Jadi di luar kontek sudah nggak apa-apa nih Gak apa-apa Gak apa-apa Jadi Simon Sinek Ya Dia itu menjadi konsultan di Apple dan juga di Microsoft Oke Suatu ketika Microsoft itu membuat Zoom Ipod Oh iya Ipod Ipod tapi yang versi Microsoft Microsoft Zoom itu teknologinya sangat canggih Dan smooth Pokoknya Itu setelah Ipod Pada saat yang bersamaan Ipod bikin Atau Ipod duluan Ipod duluan Kemudian dia bikin Zoom untuk menyaingi gitu Terus suatu ketika si Simon Sinek ini bertemu dengan petingginya Si Apple Eh, katanya Aku kemarin loh Waktu ke Microsoft dikasih Zoom Gini-gini Ceritain Fiturnya itu keren banget Kayaknya Ipod Harus hati-hati nih Karena akan bersaing dengan Zoom Oh iya? Kata petingginya Apple Keren sekali mereka ya Oke Bagus-bagus Sudah Berharap Apa? Apple Apple akan membuat perlawanan terhadap itu Ternyata enggak Silahkan Mereka bukan kompetitor kami Kompetitor kami adalah diri sendiri Kalau kami tidak bisa membuat produk yang lebih canggih dari hari ini Maka kami kalah Kami tidak peduli Sesanggih apa kompetitor Kami punya market Kami punya ini Dan yang kami menangkan adalah pertarungan melawan diri sendiri Itulah yang namanya infinite game Kalau infinite game Kita selalu berpikir kompetitor melakukan apa Oh kita akan meniru Jadi Memang kita harus Berpikir apa yang dilakukan kompetitor Tapi itu bukan karena kita pengen mengalahkan kompetitor Gak penting Ibaratnya kita Gak penting Kita menang atau kalah dalam sebuah pertandingan Tapi yang penting adalah seluruh kompetisi Seluruh Apa namanya itulah ya Kompetisi ini kita menangkan Oke 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 Jadi menarik menarik Jadi jangan berpikir kita harus menang di setiap pertandingan Iya iya Biasa aja Sekali kita kalah dengan kompetitor Sekali kita menang Sesekali kita ditiru kompetitor Sesekali kita dinakali kompetitor Bahkan beberapa penjahit kami pernah dibajak sama kompetitor 15 orang atau berapa 15 orang Dibajak untuk membuat produk yang milik dengan Aulia Itu kalau kami baper Kami akan butuh banyak energi untuk menyelesaikan itu kan Betul Tapi penting gak itu menyelesaikan Oh jengkel banget tuh Jengkel banget tuh Iya Tapi kalau kami bilang itu gak penting Bagi kita Memenangkan pasar adalah yang paling penting Bukan memenangkan pasar Tapi Kita bisa mendeliver produk ke pasar Bisa penetrasi pasar Itu yang paling penting Hmm Kita mengalahkan CACB itu Paling gak penting Meskipun kita mau ATM dan sebagainya Ya silahkan aja ATM Tapi Bagi kami Apa yang dilakukan kompetitor itu Tidak akan membuat Strategi kami berubah Hmm Kenapa yang jadi diri kayak Apple tadi ya Iya Eh Makanya kan kita ngomong platform kan Iya Iya Suatu kesatuan ya Kalau pakai Aulia Mungkin ya nanti tasnya Aulia Aksesorisnya Aulia Kalau lu seperti itu Tapi nanti Kita gak ngapain Tapi intinya adalah Kita gak akan Gak akan Mau Bersinggung atau Disinggung dengan Kompetitor Silahkan Mereka ini Oke Bahkan ketika ada kompetitor yang menyerang Melalui mitra kami Ada Gak penting gitu loh Iya Mitra kami Judulnya yang marah itu para mitra kan B Saya disebut bab B B Bunda sama bab B B Itu loh Si A, si B, si C niru persis sampai 3 kali loh Terus Lah ya kita Saya itu marah Saya itu Saya minta Anak buah saya di bawah Mitra sama saya di bawah Jangan pernah jual produk A Karena dia itu Aulia Kan bukan saya yang ngomong Iya iya Itu kan hakikat brand Bentar gak? Iya 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 Dibela ya Iya Saya kan pernah bilang ke Adam Menurut saya pribadi Level tertinggi Pernah seperti ideologi gitu Iya betul Seperti ideologi Benar Jadi bukan masalah trust Lebih dari trust Itu adalah harga diri Harga mati Hari ini luar biasa Aulia dibela oleh mitranya Dan itu ternyata menjadi kunci dari pertumbuhan yang cukup fenomenal Iya Bahkan saat pandemi ini pun Para emak-emak itu seperti pasukan badan Selalu saya menyebut para emak-emak itu mereka itu pasukan badan Oke Karena ini udah disebut ya udah Oke lah sekarang Gimana caranya Pak Suseno Ya sudah dirumur di luar sana Benarkah Aulia pada saat pandemi bertumbuh? Benar Tapi pertumbuhannya tidak seperti yang kemarin Seperti kemarin maksudnya gimana? Kemarin kan 19 kali lipat dalam waktu 2 tahun Oh iya Karena bangun pabrik baru dan lain-lain Setelah pandemi ini kita kan tidak bangun pabrik baru Kita menahan pertumbuhan Menahan pertumbuhan Tetap tumbuh Tetap tumbuh Bahkan Ini bukan rumor karena langsung dari sumber A1 Iya Di bulan Ramadan kita mengalami puncak penjualan Ramadan mengalami puncak penjualan Yang belum pernah dialami selama Aulia berdiri Ramadan kemarin Iya Ramadan kemarin Pada saat pandemi Iya Penjualan tertinggi sepanjang sejarah Aulia Yes Beberapa hari lah Dan biasanya kan habis lebaran orang ini ya Dikleng ya Dikleng turun Ya Ritmenya gitu Kami ngomong ke mitra Mak Kita nyebutnya para mak-mak perkasa Mak Ini kayaknya pandemi ya Mak ya Jadi lebaran tidak lebaran kayaknya sama saja Kayaknya tidak ada penurunan deh Mak Ayo kita semangat yuk Nah Lebaran pecah total kedua Setelah lebaran Setelah lebaran Setelah lebaran Setelah lebaran satu atau dua minggu Pecah total kedua Bahkan Di Hari lebaran Kita hanya libur Sebelum lebaran Hari lebaran satu dua Dan sehari setelah lebaran Karyawan ini Cuma empat hari Setelah itu mereka genjot Push Produksi lagi Bahkan kami berhutang libur ke mereka Yang sekarang sudah kami ratakan Di sepanjang akhir tahun nanti Karena Kita kepengen Momentum itu jangan hilang Oke Sampai segitu loh teman-teman loh ya Pertumbuhannya ngeri loh ini Karena Pada saat yang sama kan Teman-teman fashion ini Juga ada yang menurun Ya ada yang menurun Bahkan drastis kan Tapi Begitu banyak bisnis yang meningkat pada saat Pandeminya juga banyak Juga banyak betul Ngomong Netflix Ngomong apa kan sebenarnya Iya Tapi kan tidak dalam Karena fashion Muslim Nah Ini yang mau saya tanyakan Pakai persugian Atau pakai apa Ya Sebenarnya Jawaban itu ada pada anda Karena Karena kita ngomong tentang brand Kita ngomong tentang loyalitas Coba ceritain Ceritain Kenapa Aulia bisa bertemu pada saat pandemi Pertama Dari dulu Komitmen kami Kami menumbuhkan Oke Mitra Jadi kepercayaan Mitra kami Sudah luar biasa Satu itu Kedua kami Berdisiplin Terhadap Finansial Iya Dan Mitra pun Kita berdisiplin Dari awal kan memang Iya Jadi Kedua seperti itu Kemudian ketiga Kami memang Pada awal-awal Planning kita kan Jangka panjang Tiga bulan Empat bulan Termasuk stok-stok Jadi ketika pandemi Kita punya stok Betul Termasuk Karena cashflow kita sehat Stok cashflow kita juga sehat Hmm Maka di Awal pandemi Mungkin minggu-minggu Awal-awal Kita benar-benar jatuh Sama Semua juga jatuh Tidak ada penjualan seminggu Ya tidak ada penjualan seminggu Sempat down Ada Sempat turun Sempat turun Tapi kan cashflow kita sehat Jadi aman Masalah Tidak ada masalah Tidak ada masalah HR segala macam Aman Tidak ada masalah Karena kita ada persiapan itu semua Jadi fondasi bisnisnya kokoh itu Ada di kami Dan ada di mitra Oke Oke Jadi bisnis Kemudian mitra juga oke Insyaallah oke semua Iya Nah pertanyaan saya Pak Suseno Kenapa bisa tetap menjual itu loh Yang saya belum menemukan jawaban dari Pak Suseno nih Kok bisa tetap menjual pada saat pandemi Ya dimana teman-teman yang lain tuh Jadi gini Di awal pandemi Kami minta semua mitra Untuk tutup mata tutup telinga terhadap pandemi Oke Kecuali prosedur kesehatan memang harus dilakukan Masker Jagat jalan segala macam Butakan dan tulikan semua terhadap informasi pandemi Termasuk penurunan ekonomi resesi dan lain Resesi segala macam Apaikan semua Oke Akhirnya mereka hanya berpikir tentang solusi Mereka hanya berpikir tentang bagaimana harus menjual Iya Dan Ada banyak asumsi yang salah yang dilakukan orang Salah Katanya kalau pandemi Orang akan jarang keluar Orang tidak mau eksis Orang akan mengurangi belanja Siapa bilang Orang masih tetap harus eksis Itulah kenapa ketika kami bikin Masker fashion Iya Yang senada dengan baju awliya Itu malah jadi traffic yang akan menarik Meningkatkan self Hmm Ada banyak hal-hal unik yang kita lakukan Jadi itu baru ketemu setelah pandemi Ya iya Kalau tidak pandemi Tidak kepikiran Oke Tiktok Hehehe Orang dulu mengetawain kita gitu Mali Mungkin stress awliya Gak apa yudodoran Tiktok kan gitu Waduh Lu jauh lu tiktoknya Menghiburi lu Berkualitas lu Dua jam yang lalu kita upload tiktok yang terakhir Postingan tiktok terakhir Hari ini sudah satu juta viewer Satu juta viewer Dua jam yang mau Itu traffic banget bro Ya awareness itu Awareness banget Dan bukan lainnya awareness Itu namanya subliminal message Iya Guyon cekakan-cekakan Tapi nganggurin kan awliya Bener Mereka ketawa-ketawa Tapi kan bawah sadar Kamisnya kok api ya Iya Berapa banyak orang yang bertanya di tiktok itu Banyak banget Jadi itu traffic bro Cuma orang melihat itu sebagai guyon Itu perbuatan yang sia-sia Yang mubadir It's okay lah Munggu lah Toh kami juga tidak bikin konten yang memalukan Iya Kita konten-konten kita lucu Tapi bener-bener smart Menghibur Menghibur Tapi smart Jadi Ketika kami tutup telinga terhadap semua Terhadap suara sumbang itu Kami tetap bertumbuh Kami tidak tahu dengan ada di luar Bisa kebayang nggak Seandainya orang seperti Christina Ronaldo Seperti Lionel Messi Dia harus mendengarkan ocehan penonton Bubar Wah Nendangnya kurang ke kanan Wah Kamu kok nggak dilempar Kirip kok Lampar Kamu kok langsung kesana Wah Berapa banyak yang ngomong kayak gitu Iya Pada saat saja Pada saat saja seperti itu Pekakan telinga Budekan telinga Bukan kita nggak peduli Kita peduli Untuk sementara waktu Iya Kita untuk sementara waktu aja Fokus ya Jadi Hukum fokus itu yang membuat Kan What you are focused on Will expand Betul Apa yang kita fokuskan Akan mengembang Iya Kalau kita fokus pada paranoid Pada masalah Yang mengembang adalah Rasa takut Tidak nyaman Stress Kemudian ide-ide kreatif mati Tapi kalau kita Fokus pada solusi Eh banyak fashion yang bertumbang Ini peluang buat kita Iya Itu kan semuanya Positif Kemudian cara menumbuhkan pada saat Pandemi dan non-pandemi Strategi sama atau berbeda Beda jauh Jadi gini Ada tiga komponen ya Managerialship Managerialship Leadership Leadership Entrepreneurship Pada saat Kita di jalan tol nih Kondisi Pulus Mulus gitu ya Maka Yang jadi leader adalah Managerial dan leadership Oke Terutama managerialship Kita penataan sistem Bikin plan setahun Enam bulan SIS Dan sebagainya Tapi Pandangan kita mau kemana Jauh ke depan Pada saat pandemi Yang paling penting Itu adalah Entrepreneurship Baru leadership Dan Managerialship Taruh belakang Bukan ditinggal taruh belakang Taruh belakang Bukannya kita gak pikir managerial Justru saat ini Efisiensi pabrik kami Mungkin bisa berlipat-lipat Sebelum pandemi Kan kita punya waktu Buat Membenahi Dulu pasal pandemi kan Ekspansi 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 Hari ini kita Efisiensi 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 kan gak ada ekspansi Dan kita harus bergerak kan Tapi gak ada ekspansi tetapi tetap Omset masuk loh Omset masuk Mungkin tidak bertambah Tapi profit meningkat kan marginnya Gara-gara efisiensi Menarik Menarik Tapi tetap Yang kita kerjakan tetap Cuma dulunya ekspansi Sekarang efisiensi Sama-sama sinyal Omset mungkin sedatar Tidak menaik Tapi tetap net profit menaik Oke Dulu kita Duit digunakan untuk Ekspansi-ekspansi Sekarang gak ada Yang kumpul Iya 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 Jadi Mas Yuseno sempat ngomong Bahwa Pas masa normal Itu planningnya setahun 6 bulan ke depan 4 bulan Pada saat pandemi Berapa lama? Berapa lama? Satu minggu Karena satu minggu bisa diralak loh Satu minggu bisa diralak? Iya Kita harus benar-benar jadi Ajail Trengginas Satu minggu Trengginas itu adalah speed Ditambah dengan endurance Itu kayak nama hewan ya? Trengginas itu istilah Jawa bro Oh Jadi Kesatria yang Apa namanya Kayak Arjuna Kayak Itu Trengginas Cepat 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 Kemudian Endurance Kemudian Powerful Itu Trengginas Cepat gak Baru-baru juga banyak Cepat tapi gak Baru-baru Ya tadi ya Restoran buka banyak gitu ya Jadi speed is the new currency ya Padahal yang mikir Ya gak juga gitu Kalau gak ada powernya Kalau gak ada powernya Nah Trengginas itu speed plus power Plus endurance Nah jadi itu bisa tiap hari ganti Atau bisa seminggu Mungkin bisa dikira berapa kali Loh kita pernah mikir sampai malam bikin rencana Nah Akhirnya ditok Kita sebarkan ke para penjahit Paginya darah Kita ubah lagi Karena Di luar ada perubahan Itu masa pandemi ya Masa pandemi Makanya Kalau jalan lancar tadi Managerial dan leadership Panglima Sekarang Panglimanya adalah entrepreneurship Selling sebagai Kecepatan ya Kecepatan merespon Yes Karena situasinya gak bisa diprediksi Iya Kalau di masa yang lalu Kempat-empat keroda ini berjalan dengan Rata Hari ini Sales menjadi panglima Jadi Intinya Di saat pandemi ini Kita menjadi agile Sebenarnya dari dulu kita agile Karena aku kemarin pernah cerita Kok ada ya pelatihan Bikin new product selama apa Dalam atau tujuh hari Sebenarnya kita tiga hari Sudah jadi produk baru Ada pelatihan tujuh hari Ternyata diaulian dalam tiga hari Memang normnya berapa Sampai yang pelatihan aja Sebenarnya bisa dipamerin Oke oke Jadi Kadang-kadangnya seperti itu Kita Kecepatan perubahan Iya Jadi Di jalan yang berliku Kata-kata kita ketawang-mangu Naik lewat sarangan Berliku Jam 12 malam Kemudian kabut tebal turun Jarak pandang cuma 2 meter Bisa gak kita bikin planning sampai Gak bisa Gak bisa 100 meter Gak bisa Cuma 2 meter Betul Apa yang di depan Kita pelan Kecepatan kita turunkan Gigi kita turunkan Tapi gas kita tambah Jangan sampai gas menurun Yang gak pernah dilakukan orang Ketika menanjak adalah menurunkan gas Pikirkan Tapi kalau mengurang gigi Ya Kemudian kita mengurangi kecepatan Kecepatan yang saya resulkan Ya Ya Tapi tidak dengan gas Dengan energi yang kita keluarkan Memang ketika jalan menanjak Energi lebih besar Hasil lebih sedikit Dibandingkan Oke Berarti Artinya tetap Effortnya lebih besar Daripada Bulan-bulan sebelum Pandemi normal Dan hasilnya Gak seperti Kalau effort segitu Jalan normal Itu bisa 3-4 kali lipat Oh Jadi sekarang kita Effort 3-4 kali lipat Dengan hasil yang sama Itu sudah sangat Bagus sekali Iya Hari ini Jalan-jalan nih teman-teman nih Teman-teman yang Omsetnya menurun Itu karena kurang effort Ya Atau mungkin Mapnya masih pakai Map Sebelum pandemi Jalan tol Ya Mapnya Situasinya pada saat Situasi normal Digunakan secara yang sama Seperti kata Orang paling bodoh Adalah orang mengharapkan Hasil yang berbeda Dengan cara Yang sama Apalagi di situasi Apakah Tadi Pak Susino mengatakan Ada dalam mobil itu Ada 4 ban Iya Apakah Hanya fokus misalnya di marketing Udah Gas marketing Fokus marketing aja Branding aja Pada saat pandemi ini Dalam hal ini Market sales Atau marketing tadi Menjadi panglima Oh jadi panglima Ya bukan Bukan dia yang didahulukan Bukan Dia Oh Kalau dulu kan Apa yang diproduksi Dijual Apa yang diproduksi Dijual Sekarang apa yang Mau diproduksi Tergantung penjualan Pada saat sebelum pandemi Apa yang Kita bikin apa aja Dijual Bikin apa aja Dijual Meskipun kita ada R&D dari Sales Ada Tapi hari ini Apapun putusan sales Itulah yang akan menentukan Pas produksi Oke Apa yang Terjadi dengan sales Itu menjadi sumber Input data Untuk produksi Untuk produksi Yes Jadi jangan sampai kita Tiba-tiba over production Ternyata Sales Tidak bisa menjual Hmm Jadi bisa jadi Kita lagi bikin A Tiba-tiba di tengah jalan Eh Ini ada permintaan B tinggi loh Oke A di stop Kita B Karena gel kan Sebegitunya Kita ya Sekarang ini kita naik kapal ya Iya Kapal Kalau dulu kapalan berlahir Ke lautan bebas kan Iya Sekarang ini kapal Ada ombak Kanan kiri Angin Curam Karang Betul Sehingga kita berbelah sedikit Sedikit saja Kadang mudah nyenggol Mudah gores Oke lah kita kegores kanan kiri Tidak apa-apa kan Selama hanya kegores Iya Tapi kalau kita memaksakan Maju padahal itu Sudah tergores Hacur Jadi adalah bocor Tenggelam lambungnya Betul Itu yang kami lakukan Kenapa Jadi satu minggu Proyeksi kita Lihat titik gudang Kain Ya habis tadi ya Bukannya habis Nanti akan datang lagi Oke dipervendek Iya Siklusnya 3-4 bulan Sekarang Siklusnya Berpendek Berapa lama? Satu minggu tadi itu Satu minggu Itu salah satu Trik Gimana kita bisa Oh jadi ini bukan Orusan branding dan marketing saja ya? Bukan Makanya tadi kalau sudah seperti ini Di jalan tikungan Di jalan mendaki Di jalan berkabut Teknik mengendarai menjadi Yang utama Hmm Entrepreneurship tadi ya Iya Oke Berarti kepada art kan Iya Berbanding dengan Knowledge Benar Berarti kepada art Kita seni Ini Jadi saya Menjadikan sales Terutama Abu Zaida Itu yang memang Dia sangat First-hand di sales Tapi untuk Membawa sales Ke production Saya yang harus Memfilter Ini Podcast menarik lagi Tapi nanti Next time aja lah Ini tentang Popel Priner Gimana peran Pak Susana dan Abu Zaida Ada di pertanyaan itu ya Ada di pertanyaan Podcast Ada di pertanyaan itu Tapi ini sudah lama banget nih Kita ya Semoga Mudah-mudahan ada ketemu lagi Insya Allah Kita akan ketemu lagi Membahas pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat Saya tanyakan ke beliau Ada sih berapa yang sudah saya tanyakan Barusan ini Tapi ini jadi menarik sekali Inset-inset berharga sekali hari ini Amin Teman-teman Sangat saya yakin sekali Ini bermanfaat buat bisnis teman-teman Ketika Teman-teman Menghadapi situasi pandemi Apa yang harus dilakukan Yes Mudah-mudahan Apa yang Pak Susana sampaikan Apa yang Pak Susana sharingkan Sore hari ini Menjadi ilmu Yang bermanfaat Dan amal jariah Yang kekal sampai akhir Amin Amin Sebagai kami Itu yang utama sih Ketika kami sharing kemana-mana Kami cuma Nggak mau nanti Itu di Akhirnya ditagih Ilmu mudah Pak sampaikan ke siapa saja Belum baru tak pakai sendiri Iya Bahaya itu Nah Oke teman-teman semua Sebagai penutup Beberapa hari yang lalu ya Kemarin Hari Jumat ya Jumat itu kapan? Kemarin Kemarin Iya kemarin ya Kemarin waktu makan pagi bersama beliau Beliau menceritakan Bagaimana Menjadi Apa ya Ejal itu tadi Menjadi Sangat adaptif Dan responsif Terhadap Situasi pandemi Beliau menceritakan Begitu detail Seperti yang diceritakan teman-teman hari Yang diceritakan Pada teman-teman hari ini Waktu itu Saya menanya Pak Boleh enggak cerita ini Saya ceritakan kepada teman-teman yang lain Oh silahkan Dengan senang hati sekali Padahal mungkin Bagi sebagian orang Cerita-cerita itu Termasuk cerita yang rahasia Dan tidak boleh disebarkan Hari ini Pak Susino membuka begitu Luasnya Pintunya Siapa saja Bahkan kompetitor Boleh berkunjung ke sini kan? Oh boleh 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 berkunjung ke sini Boleh melihat proses Ya Dan sudah ada Kompetitor Bukan kompetitor Sesama pengusaha fashion Meskipun Mungkin di ranah yang berbeda Tapi sudah berkunjung Silahkan bagi kami Insya Allah Kita Jadi eksekusi itu Adalah cerita yang berbeda Iya Jadi apa yang kami bagi Itu kan Sekedar Inside story Tapi eksekusi adalah Wilayah yang Sangat berbeda Iya Sebagai penutup Kata dari Nadiem Makarim Kalian bisa mencuri idenya Pak Susino Tapi kalian tidak bisa mencuri Eksekusi yang dilakukan oleh Aulia Fesja Eksekusi does matter Oke gitu teman-teman semuanya Sampai ketemu lagi Di podcast berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh